Ada anak hilang, Pak Mudin nyebut lagi Wewe gombel, bikin ulah lagi Ayo cepat Kita ke pos secepatnya, kita cari anak itu Nggak boleh sampai nginep beberapa hari Dia mau pulang karena dia punya kewajiban untuk mengurus suaminya Jadi dia pulang lebih cepat ke rumahnya Nah disini tragedinya Setelah dia datang ke rumahnya, malam waktu itu Dia kaget bahwa di rumahnya suaminya lagi hubungan badan dengan wanita lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel kesayang kita Mengulas malam Semoga sobat-sobat hari ini dalam keadaan sehat walafiat Sehingga bisa menyimak cerita saya dengan tenang Lebih nikmat kalau dibarangi dengan segelas kopi dan cemilan Tidak bisa kita pungkiri Bahwa sebagian besar masyarakat kita Masih percaya pada hantu-hantu Mereka masih percaya bahwa hantu-hantu ini adalah jelmaan Arwah manusia yang telah meninggal karena penasaran Mereka muncul di kehidupan manusia Dengan misi balas dendam Atau menyelesaikan masalah yang belum selesai pada masa hidupnya Bahkan ada yang berpendapat bahwa mereka hanya menakuti manusia Sehingga dipuja-puja oleh manusia Ada sebagian juga yang beranggapan bahwa Arwah manusia telah meninggal tidak gentayangan Melainkan sudah ditempatkan oleh yang maha pencipta Sehingga yang muncul hantu-hantu ini di kehidupan manusia adalah Jelmaan dari hantu Atau jin Jelmaan dari jin Yang sengaja untuk menyesatkan manusia Di luar pembahasan perbedaan pendapat ini Tapi mereka yakin dan percaya bahwa hantu-hantu ini memang ada Muncul Di dimensi manusia Tempat Dan waktunya mereka sendiri yang memilih Waktu sudah pasti pada malam hari Dan tempatnya adalah di suatu daerah yang penduduknya masih jarang Masih banyak pohon besar Dan kurang penerangan atau belum masuknya listrik negara Pengalaman saya di desa terpencil di Kabupaten Wonugiri Mereka menyebutnya Jelas sekali Kejadiannya Kejadiannya Saya masih ingat pada tahun 1990 Waktu saya masih kuliah Di desa Kabupaten Monugiri Desa ini Jauh Jauh sekali dari kabupatenya saja Saya menempuh Perjalanan ke desa ini dari pusat kabupatenya sampai satu jam setengah Kira-kira 75 km lah Dengan mendorong kendaraan bermotor Dengan kecepatan sedang Desa ini memang terpencil Penduduknya masih jarang Masih banyak pohon-pohon besar Dan yang Yang memiliki Yang miris Desa ini belum Ada listrik Belum masuk listrik negara Jadi sudah kita Atau saya bayangkan Bahwa kalau malam hari Pasti sepi Sunyi Suara-suara Hewan Hutan Terdengar jelas Gesekan pohon Ter Anu angin Jelas sekali suaranya Dan Sesekali ada lolongan anjing Dari kejauhan Sebetulnya Kejadiannya Di masa-masa akhir KKN Waktu itu saya sudah selesai Tiga bulan Ya Jadi Masa-masa Senggang Masa-masa bikin laporan Saya Menyempatkan diri Untuk Ikut ronda Sebelumnya memang Selama tiga bulan Saya KKN disini Alhamdulillah Semua berjalan lancar Di desa ini Ada kunikannya Mereka Yakin sekali Percaya sekali Pada dua hantu Kuntilanak Dan Wewe Gombel Mereka sering menyebut Dalam obrolan-obrolan Yang non-formal ya Bahwa Wewe Gombel ini Biasa menculik Anak-anak Disini Jadi Orang tua disana Kalau Maghrib Menjelang maghrib Semua anak tidak boleh keluar Keras sekali Mereka melarang anaknya keluar Ini Ada dasarnya Jadi tidak Tidak Ujuk-ujuk hal yang Apa Mitos ya Tapi sudah ada cerita-cerita dari orang-orang Dulu Dan kejadian memang ada Dia menyebutkan Bentuk Wewe Gombel Dengan jelas Dan yang kedua Kuntilanak Kuntilanak Menurut mereka Sering mengambil Bayi dalam kandungan Atau bayi yang telah lahir Kadang-kadang hilang Cerita ini juga diwariskan dari tulutemurun Dan bentuk Kuntilanak juga Digambarkan dengan jelas oleh mereka Nah kembali lagi ke cerita saya Waktu itu Saya ikut ronda Kebetulan Hari Kamis Malam Jumat Di desa ini Ada Kehususan Kalau malam Jumat Yang ronda lebih banyak Dibandingkan hari-hari biasa Karena mereka Percaya sekali bahwa Malam Jumat Adalah malam yang Mencekam Banyak hantu-hantu Akan berkeliaran Katanya Dan memang Malam Jumat itu Setiap sudut desa Tercium sekali Bau menyan Gak ada Saya juga gak paham Korelasinya Antara menyan Sama Malam Jumat Atau mahluk halus Atau jin Atau hantu-hantu Tapi kenyatanya begitu Setiap sudut Saya mencium bau menyan Ini menambah Keangkaran Keangkaran Di saya ini Sudah gak ada lampu Hanya diterangin oleh Lampu-lampu minyak Dari rumah Yang menurut saya Terlalu jauh Sinarnya gak melebar Kemana-mana Di pos ronda Ternyata sudah berkumpul Sekitar lima belasan lah Lima belas orang Kalau hari biasa Yang ronda itu Sepuluh Kalau malam Jumat Sampai lima belas Ditambah plus Masyarakat yang Ikut nongkrong Ya jumlah dua puluh lah Masyarakat ini Disini guyub sekali ya Menerima saya Dengan lapang dada Walaupun dia Gak bisa Bahasa Indonesia Tapi saya paham Obrolan-obrolannya Waktu itu Masih menunjukkan Jam Delapan ya Jam delapan malam Jadi Masih kumpul Belum Menyebar Untuk patroli Atau keliling desa Belum Lagi ngobrol enak Ada yang Bermain catur Disitu tuh Di pos ronda Ada yang Nyanyi-nyanyi lah Musik Rame sekali Tiba-tiba Dari kejauhan Ada suara kentongan Jauh sekali Dari dusun-dusun Di atas Kentong-kentongan Itu Tanda bahaya Terus Dilanjut dengan Dusun-dusun Sebelahnya Bersaut-sautan Jadi Kami ya Pedugas ronda Di desa ini Otomatis Ngambil pentungan Dan dipentungkan Ke Pentongan Tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong Sebagai balasan Dari Kentongan yang Dusun-dusun itu Padan gak tahu Apa Kejadian apa Yang Yang pasti Ini Genting Berbaik sekali Setelah ada Kentongan Masyarakat pada Berhamburan Keluar Ada apa Ada apa Ada Termasuk saya ditanya Ada apa Mas Ben Saya kan belum tahu Informasi Pokoknya Kentongan itu Membalas Kentongan-kentongan Yang di desa Yang disa Dusun-dusun atas Ya kami gak Gak paham Apa pokoknya Kalau ada tanda Kentongan ya Dibalas kentongan aja Tiba-tiba Kepala desa Kalau disana Disebut Pak Polo ya Datang Sambil ngacung-ngacungkan Goloknya Kelihatan marah Kelihatan di wajahnya Saya tanya Ada apa Pak Polo Penting Ada anak hilang Di dusun atas Ayo Disiapin Anak-anak muda Kumpulin Kambil dia Memasukin Goloknya Diikat pinggangnya Terus Pak Polo Manggil saya Mas Ben Tolong Panggilin Pak Mudin Pak Mudin itu Kalau di desa Di Jawa Tengah ini Kepala urusan agama Dia yang memimpin Segala ritual Aktivitas ibadah Kebetulan Mayoritas agamanya Islam Jadi Pak Mudin ini Pernah kuliah Eh bukan kuliah ya Pernah Belajar di pesantren Pasti Dan jabatannya Seumur hidup Sebelum meninggal Dia tidak akan diganti Oleh penggantinya Saya tahu rumah Pak Mudin ya Karena sering beberapa kali Waktu KKN Berkomunikasi Cuma saya kan Jarak pos Ke rumahnya Pak Mudin kan Lumayan lah Kalau jalan bisa 10 menit Melalui Kebun-kebun Makanya saya gak berani sendiri Setelah ada informasi Bahwa danak hilang Saya bergetar Karena mereka menyebutnya juga Bisik-bisik tuh Itulah Bewe Gombel Bewe Gombel Jadi Tetap ada rasa takut ya Ya manusiawi sekali Waktu itu Makanya saya ngajak Salah satu bapak disitu Pak temenin saya Jemput Pak Mudin Oke Mas Benny Jawab dia Jadi saya berdua tuh Ya benar Sekitar 10 menit lah Jalan Jalan cepat Pas ke Tempatnya Pak Mudin Disitu Ada beberapa orang Udah berdiri Di pintunya Mungkin Denger Suara Kentongan itu Mereka Bertanya-tanya Dan kumpul Di tempatnya Pak Mudin Pas di rumahnya Saya nanya Pak Mudinnya Ada temas Ada aja Udah lagi siap-siap Udah tau aja Ada kentongan Berbahaya Kemudian Pak Mudin Keluar Ada berita apa Mas Ben Dia nanya Tadi Dari Pak Polo Pak Mudin Di Haturi Ke Posko Ronda Ada anak hilang Pak Mudin Nyebut lagi Wewe Gombel Bikin ulah lagi Ayo cepat Kita ke Pos Secepatnya Kita cari anak itu Gak boleh Sampai Nginep beberapa hari Jadi Rombongan ini ya Sekitar saya Pak Mudin Sekitar Ada delapan orang Yang lain sih Udah banyak Di sekitarnya Cuma Pak Mudin Mengintruksikan Bahwa Jangan ikut semua Duh Desa ini Tetap harus dijaga Semua pintu Ditutupin Intruksi ke Masyarakat itu Mereka mengangguk Dan balik ke rumah Masing-masing Menutup pintunya Pak Mudin Ya delapan orang Kami Langsung ke Posko Pos Ronda Setelah Nampai disana Memang Disana sudah Berkumpul Sekitar Saya gak Hitung lah Perkiran aja ya Sekitar Tiga puluh orang Sih ada Tiga puluh Semua Laki-laki Semua bawa golok Kalau di desa ini Golok adalah Sehari-hari Disamping untuk Alat bekerja Dan untuk Bela diri juga Jadi udah Gak aneh Dipinggang mereka Bawa golok semua Apalagi Kondisi genting Gini Setelah kumpul Pak Polo Langsung Memberi Wajangan Bahwa yang Piket Ronda disini Tetap Gak usah ikut Ke dusun atas Jaga Malah bila perlu Ditambah semua Anak-anak muda Kumpulkan semua Keliling Semua Jaga Nah ini Pak Mudin Dan Masyarakat sekitar Hanya Dipilih Sama Pak Polo Sekitar Tiga puluhan Tiga puluh Kita berangkat Jadi Berangkat tuh Ke dusun atas Kira-kira Ya kalau jalan Sekiranya Tiga puluh menit lah Lumayan jauh Dusun paling atas Jadi Kami Berombongan Melewati Dusun-dusun Sekitarnya Kamu Desa ini Dibagi Enam dusun ya Itu dusun Paling atas Dusun ke enam Jadi Lewati dusun Kedua Ketiga Mereka Nambah Jadi setiap dusun Ngirim Sepuluh orang Sepuluh orang Jadi Berombongan tuh Sekitar ada Nampuluh lah Banyak sekali Bawa obor Semua Bawa senter Ada yang bawa Patromak juga Karena Alat penerang ini Pening sekali Nah yang saya Nggak ngerti Ternyata mereka Bawa piring Seng Ada yang Bawa Bokor Seng Macem-macem Tempat Penggorengan Saya sempat Tanya Wah buat apa Ada yang jawab Ini mas Ben Buat Kalau pas ketemu Wewe Gombel Ini harus dipukul-pukul Dibikin suatu musik lah Sekedarnya Diharapkan Dengan musik ini Wewe Gombel Akan Joget Atau menari Sehingga melupakan Bawaan Anak Anak yang digendongnya Saya dalam hati saya kok Nggak masuk akal Kok hantu Dikasih musik Menarik Tapi udahlah Ini kepercayaan mereka Barangkali memang Begitu tradisinya Pikir saya Ya Udah Saya abaikan aja Pendapat mereka Saya ikutin rombongan ini Ya benar Setelah hampir 25 menit lah Dari Batas dusun Kalau disana Setiap dusun ada Batasnya Tugu Kecil ya Disana sudah menunggu 5-6 orang Bawa obor Senter Ngambari Ngacung-ngacung Ini Diputer-puter Obornya Tanda bahwa Saya udah ditunggu Kami udah ditunggu Jadi Setelah ketemu mereka Mereka menceritakan Anaknya Masih usia 6 tahun Kepamudin Namanya Amir Amiruddin Anaknya Pak Kasmin Hilang Pas maghrib itu Katanya sih Padahal Katanya Ada di rumah Cuma main bola Sama kakaknya Bolanya Keluar Dari dapur Pintu dapur Dan ngambil Keluar Ternyata gak balik lagi Papolo Kata mereka Papolo hanya Manggut-manggut Ya sudah Kita Masuk Dusun Setelah masuk Dusun Disitu memang Sudah ada beberapa orang lagi Ada 6-7 orang Yang lainnya Kata mereka Sudah Sudah dibentuk Tiga kelompok Sudah menyebar Saya lihat Dari kejauhan Memang desa ini Berbukit-bukit ya Kelihatan ada Senter-senter di atas Dan memang Ada 3 kelompok Itu sudah berjalan Termasuk Pak Kasmin Anaknya Pak Amirudin Sudah bergegas Mereka mencari Dari Maghrib Sudah ada 1 jam Belum ketemu Makanya mereka Minta bantuan ke kami Untuk Mencarinya Jadi Pak Polo Membentuk 60 orang ini Membentuk 6 regu lagi Yang belum terjangkau Ini Luas sekali wilayahnya Soalnya Ada hutan-hutan Kecil di atas Bukit Jadi dibagi 6 Nah Pak Polo Dengan Pak Mudin Jadi grup Baru Mereka Menanyakan dulu Pak Polo Dan Pak Mudin Arah mana Kami nanti Dipisah Pak Polo Nanya ke Pak Mudin Pak Mudin Kita arah mana Pak Mudin Pak Mudin Diam dulu sebentar Diam Meluarkan kerisnya Emang keris ini Kan saya Didekatnya Pak Mudin Bau wangi sekali Wangi sekali Mungkin keris ini Selalu di Istilahnya Kalau orang Jawa sih Dimandiin lah Dikasih Wangi-wangian Lihatkan keris ini Keris Bertuah Karena Pak Mudin Juga yakin Sekali dengan Kekuatan keris Keris Diajungkan Nah yang saya lihat Keris ini Bergerak sendiri Ternyata Bergerak Menunjukkan Arah kanan Jadi Pak Mudin Menyatakan bahwa Kita ke arah kanan Ke Bukit sebelah Itu yang Banyak pohon Besarnya Setelah Setelah Gitu Yang lain Dibagi Jadi Enam regu Ada yang ke kanan Ada yang Kedepan Belakang Sebanyak-banyaknya Kita cari Rutenya Setelah Dintrusi oleh Pak Polo Mereka menyebar Dan Membunyikan Suara-suara Itu mulai Dibunyikan Alat-alat Dapur Sambil menyebut Nyebut namanya Anak yang hilang Amir 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 Terus Terus kami Rombongan Sebelas orang lah Dengan saya Plus Saya tadinya Disuruh ikut grup lain Cuma saya Pengen tahu nih Kekuatan Pak Mudin Dengan kerisnya Mungkin saya Saya ikut Pak Mudin aja Pak Polo aja Akhirnya Pak Polo Hanya manggut Ya sudah Ikut kami aja Jadi kami Sebelas naik tuh Ke arah kanan Memang Wilayahnya terjal ya Kami harus hati-hati Saya Memang membawa Sentro yang gede Yang memang Sudah saya siapin Dari Tempat Tinggal Pak Mudin Eh Pak Polo Jadi Sentro saya Gusarlah Lumayan Sampai jelas ya Setelah perjalanan Sepuluh menit Sudah Masuk ke Hutan-hutan kecil ya Pohon-pohon besar Saya Ngeliat dengan Kepala sendiri Ada Sekelebatan Beberapa Kelebat Cuma belum jelas Akhirnya saya ngomong Ke Pak Polo Sebelah saya Pak Polo Kayaknya Sudah mulai ada Makhluknya nih Kelebatan Pak Polo hanya melihat saya Dengan tajam Dianya Manggut Setelah Beberapa langkah Pak Mudin Berhenti Dia mengeluarkan Kerisnya Dan keris itu Dicantapkan ke Tanah Dengan Pelancet Kayak Meluarkan sinar Itu Saya lihat sendiri Kerisnya Nah disitu Pak Mudin Baca-baca Kelebatannya Dalam Kelihatan mulutnya Borkomat Kamit Nggak tahu Bacaan apa Saya nggak dengar Tiba-tiba Tercium Bau Bau Kentang Kentang Direbus tuh Saya ingat Kalau bau Kentang Direbus Menurut cerita Orang-orang dulu Berarti itu Ada makhluk Jin Atau hantu Yang Muncul Tidak jauh Dari tempat Kita Pak Mudin Dah Dia Melihat Keseluruh Pohon-pohon besar Saya senter tuh Pas saya senter Ke pohon Sebelah kanan saya Pohon besar sekali Kalau nggak salah Ini Pohon rangdu Alas Karena Ada bergelantungan Kayak Buah-buah kapas tuh Gede sekali Pas saya sorot ke depan Saya sampai mundur Beberapa langkah Saking kagetnya Saya ngeliat Ada makhluk Nggak tahu Makhluk apa Cuma jelas Karena senter saya Satu Jadi kurang Kurang tajam Saya nyuruh ke Yang lainnya Bapak-bapak Itu Sorot-sorot Tempat yang saya sorot Jadi mereka Nyorotin tempat satu tuh Jelas Jelas sekali Bahwa itu Ya Allah Wewe gombel Seperti yang Bentuknya mirip sekali Yang diceritakan orang-orang Desas itu Bentuknya Sama Seperti yang diceritakan Punten Tetehnya Bayu udaranya Panjang sekali Sampai Kengser ya Lebih Panjang Dari Kakinya Keriput Jelas sekali Keriput Karena senternya banyak Rambutnya berkibar-kibar Kena Angin Kulitnya Kena senter Itu kayak Meluarkan Kilep Sinar Sinar Gitu ya Memantul Dan Gak pake Baju Dan saya kaget Di tangan Kanannya itu Ngerangkul Anak kecil Sampil Ditetain Janti Bayu udaranya Sampai Ketekuk Making panjangnya Lagi nete Anak saya Ini pasti Anaknya Namanya Amir Saya sampai nyebut Amir Amir Orang-orang Pada kaget Mana Mas Ben Gak ada Jadi itu Disorot terus Gak ada Bentuknya Yang ngeliat Saya aja Saya ke Pak Mudin Pak Mudin Kelihatan gak Pak Mudin juga Gak eleng Tapi dia tau Bahwa makhluknya Ada disini Gak jauh dari dia Karena dia Ada mungkin Punya kekuatan Khusus ya Jadi dia tau Cuma gak ngeliat Bentuknya Saya ternyata Pak Olo Di sebelah saya Juga dia gak Liat bentuknya Cuma dia tau Ada disekitar ini Makanya Pak Mudin Dengan lantangnya Dia menyebut Wewe Muncullah Wujudmu muncullah Lepaskan Amir Dia tidak salah Dia bukan anak kamu Muncullah Muncullah Saya ngomong Pak Mudin itu Bentuknya ada Muncullah Saya ternyata Pak Mudin ikut Tapi dia gak ngeliat Semua gak ngeliat Saya aja yang ngeliat Sampai Wewe Gombel Ngeliat saya Saya sampai Ada rasa takut Saya mundur beberapa Sampai Menabrak Orang di belakang saya Dipegang Ada apa mas Ben Kok mundur-mundur Gak ngeliat Itu ada Wewe Gombelnya Saya itu Gak Gak liat Cuma Pak Mudin Iya saya tahu Ada disini Tapi kok saya gak ngeliat Bentuknya Makanya Pak Mudin Berulang-ulang Ngucapin Muncullah Muncullah Kelepaskan Amir Karena dia bukan Anak kamu Tapi saya ngeliat Makanya Setelah Wewe Gombel Melihat saya Karena mungkin Dia ngerti Saya nuding-nuding Dia sih Yang ngeliat Hanya saya Jadi dia Berkata Walaupun Orang lain Saya dikuping Saya jelas sekali Kok bisa melihat Saya Saya spontan Jawab Saya Mas Ben Dari Cirebon Dia hanya Menjawab Hmm Begitu Setelah disorot Juga gak ngeliat Saya dalam Ati Wewe Lepaskan Amir Kasian Orang tuanya Dia mencari-cari Dia jawab lagi Hmm Akhirnya dia pindah Setelah saya Lihat dia pindah Saya mau mencoba Kemampuan Koe Katanya Pindah ke pohon Sebelahnya Nah saya tanya Ke Pak Mudin Pak Mudin Itu pindah Pak Mudin juga Manggut Iya tau Pindah ke pohon Sebelahnya Cuma saya gak Lihat bentuknya Pak Mudin Akhirnya kerisnya Dicabut Ditancepkan lagi Kesebelah Kanan Dia cep Itu mungkin Wewe Gombel Kerasa sekali Panas Dengan kerisnya Pak Mudin Dia akhirnya Turun tuh Turun Ke bawah Ya Ya kira-kira Jaraknya 20 20 meteran lah Pak Mudin Tahu Ini Sampai dia nyebut Masih kelihatan Mas Ben Iya Pak Mudin Itu turun Di depan kita Pak Mudin Masih gak ngelihat Cuma dia Getarannya tahu Ini makhluknya Ada di dekat saya Jadi Pak Mudin Cabut kerisnya Didek Dikiniin Didepankan Diusuk-iusuk Lihat sambil dia Baca-baca Akhirnya Wewe Gombel Kelihatan Kerasa tuh Terasa Sakit Kelihatannya Terus dia lari Lari Saya ngomong Ke Pak Mudin Sama Popo Sama Masar itu Pak Mudin itu Dia lari Iya 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 Kejar-kejar Mas Ben yang Tahu Wujudnya Kejar ya Nanti saya dari belakang Saya kejar tuh Larinya cepat sekali Padahal dia Sepintas Gerakan kakinya Pendek ya Tapi kok cepat Akhirnya saya kejar Pikir saya Masyarakat dan Pak Polo Mawa Pak Mudin Ikut saya Jadi saya kejar aja Perasaan tuh Ikut mereka tuh Ternyata sudah berapa langkah Kok gak ada suara Orang-orang Wah saya nengok Ternyata sepi Saya sendirian Sedangkan Wewe Gombel Masih di depan saya Saya berhenti Dia berhenti Saya deketin Dia jalan lagi Saya kejar Nah dalam kejar-kejaran itu Ternyata Wewe Gombel Apa ya Menceritakan Siapa dirinya Dengar saya di kuping saya Dia menceritakan Dengan bahasa Jawa Saya kan gak begitu Paham ya Bahasa Jawa Tapi Jawanya ini Jawa ngoko Sedih-sedih saya ngerti Jadi saya nanti Ceritakan dalam bahasa Indonesia aja ya Sobat-sobat Makanya bahasa Jawa Saya lupa Cuma intinya saya paham Jadi dalam kejar-kejaran itu Ada suara-suara Bahwa dia bercerita Bahwa dia tadinya adalah Manusia Dia punya keluarga Punya suami Jadi selama 30 tahun Dia tuh gak punya anak Dia padahal sudah bersterang Ke suaminya tuh bahwa Kalau memang Gak nyaman Ke suaminya Sudah ceraikan saja saya Biar nyari pasangan baru Yang bisa Mempunyai anak Tapi jawaban suaminya Gak usah Saya masih cintai kamu Nah Wewe ini Tadinya Mumi Lagi masa hidupnya Mau ngambil Mungut anak Suaminya juga nolak Gak usah Sudah bahagia Dan kita berdua Masyarakat Tahunya bahwa Suami istrinya Aman-aman saja Malah mereka tahu Suaminya sayang sekali Setiap ulang tahun Dirayakan Setiap dia Bepergian Keluar kota Karena tugas Bawa oleh-oleh Kalau waktu senggang Dia piknik berdua Jadi Dinilai bahwa Keluarga ini Keluarga harmonis Walaupun tidak punya anak Katanya Dia menceritkan saya Bahwa Dia juga bahagia Setelah suaminya Menyatakan Tetap sayang Nah Sewaktu-waktu Waktu itu Dia pergi Ke kampung Orang tuanya Karena disana Dah hajat Diundang Suaminya Gak bisa ikut Karena ada tugas Jadi dia sendiri Rencananya 3-4 hari Sekalian Mengunjungi Orang tuanya Tapi setelah Dua hari Dia Mau pulang Karena Dia punya kewajiban Untuk mengurus suaminya Katanya Jadi dia pulang Lebih cepat Ke rumahnya Nah disini Tragedinya Setelah dia datang Ke rumahnya Malam Waktu itu Dia kaget Bahwa di rumahnya Suaminya Lagi hubungan badan Dengan wanita lain Dia kaget Kaget sekali Tak menyangka Suaminya Berbuat begitu Tidak sesuai dengan Ucapannya Karena emosi Dia ngambil Sedapat-dapatnya Di ruang dapur Ternyata ada Linggis Suaminya gak tau lagi Hubungan badan Bahwa dianya pulang Istrinya pulang Setelah buka Dia Membabi Buda Tak sadar Sampai dipukul Kepalanya Suami Dan selingkuhannya Berulang-ulang Sampai Ya mungkin Menurut dia Mungkin meninggal Setelah itu Dia baru sadar Bahwa dia telah Membunuh Dua orang Di rumahnya Suaminya Dan selingkuhannya Karena rasa takut Dia keluar rumah Lari Lari Tentu arah Saking takutnya Saking merasa Bersalah Lari Akhirnya dia Nyampe di Suatu bukit Bukit ini Dia tau Cerita-cerita Bahwa ini Disebut Bukit Gombel Bukit ini Angker Tempat Pembuangan Mayat-mayat Waktu jaman Belanda Jadi masyarakat Disitu Gak akan berani Naik ke Bukit ini Disitu Dia menyesal Perbuatannya Dan merasa Hidupnya Hampa Akhirnya Bunuh diri Di bukit Gombel Jadi saya Tau Ceritain Oh Gombel Itu nama Wilayah Maka disebut Wewe Gombel Dalam hati saya Setelah Setelah Cerita Wewe Gombel Ini Saya jadi Terenyuh Dan Wewe Gombel Tiba-tiba Berhenti Menengok saya Dan dia Menguncurkan Air mata Ya Saya sebagai manusia Normal Mendengar cerita ini Ikut sedih Dan terenyuh Jadi Saya berhadapan Dengan Wewe Gombel Saya sampai Gak berani Nyorot Mukanya Karena dia Ngeluarin air mata Akhirnya saya Dalam hati Saya paham Saya paham Saya paham Tapi tolong Anak ini Kembalikan Anak ini Tidak punya dosa Tapi Gombel Menjawab Saya mau punya Anak Saya mau Mengurus Anak Tugas saya Belum selesai Saya mau punya Anak Ya Allah Saya sampai Akhirnya saya baca-baca Sebisa-bisanya Ayat kursi Berulang-ulang Setelah Saya baca Berulang-ulang Tiba-tiba Anak itu Ditinggal Dan Wewe Gombel pergi Alhamdulillah Saya itu Jadi Saya langsung Tigrep tuh anak Saya Tigrep anak Kok Pakainya basah ya Kayak lengket Dan bawa asam Keliatannya ini Air susu Air susunya nih Air susu udah Habasi Terus di mulutnya Bau kotoran manusia Saya sampai Mual ya Cuma Dalam hati sih Tetap gembira Bisa menyelamatkan Akhirnya saya baju Baju yang dipakai Anak ini Saya copot aja Saya bersihin Mulutnya Karena banyak kotoran Kotoran manusia Keliatannya di mulutnya Terus Bajunya saya buang aja Karena basah dengan Kayak Cairan lendir Kayak cairan lengket Itu bambu asam Saya Tigrep tuh anak Setelah dibersihkan mulutnya Kalau bau kotoran manusia Masih ya Masih ada Tapi ya Hilang dengan Rasa gembira saya Saya akhirnya berbalik tuh Menggendong anak itu Senternya saya Putar-putar Dari jauhan Mungkin ngeliat Ada senter Pada naik Saya sampai Bapak Bapak Nyebut ini Anaknya sudah saya bawa Amir sudah saya bawa Gitu Dari sana ada Sorakan-sorakan Dan ditabung bunyi Bunyi makin keras Saya turun Mereka naik Jadi ketemu Alhamdulillah Jadi kelihatan Pak Pola Pak Mudin Disitu dan masyarakat Dan orang tuanya Yang mungkin tahu Bahwa Wayo Gombel Ada di lokasi ini Dari ujung-ujung Gue datang Datang terus Langsung Menangis Mereka berdua Terus Saya disalami oleh Pemapolo Mas Ben Alhamdulillah Mas Ben bisa menolong Anak ini Saya mau Terima kasih Pak Mudin juga Mas Ben Kenapa Nggak ikut saya Mas Ben Menghilang Jadi Kami bingung Masuk hutan Cepat sekali Terus Kelihatan Masyarakat Bersorak-sorai Akhirnya Saya tuntun Semua Nah Pak Mudin Saya menanya Ke Pak Mudin Pak Mudin Kok mulutnya Bau kotoran manusia Dipersihin dulu Pak Mudin Menceritakan Iya Jadi Menurut cerita-cerita Yang orang dulu Bahwa Anak yang diculik Wewe Gombel itu Dikasih makanan Kotoran manusia Seakan-akan Kotoran manusia Makanan kesukaan Anak ini Makanya lahap Dan disusuin Minumnya dari Bayu darah Wewe Gombel Supaya Anak ini Mangmung Mangmung itu Bisu Dan pikirannya Kacau Jadi gak bisa Menceritakan Kenyataan Bahwa dia Dibawa Wewe Gombel Saya jadi Manggut-manggut Luar biasa ini Kejadian ini Jadi Saya tanya Pak Mudin Kira-kira Anak ini Bisa sembuh Enggak Kalau masih sehari Pengalaman Duru Insya Allah Bisa sembuh Mas Ben Dengan pengobatan Islami Tapi kalau Berhari-hari Nah Bisa seumur hidup Cacat Bisu Dan idiot Oh makanya Kami kan sehari ini Mencari Full Sampai bisa ketemu Untuk menyelamatkan Anak ini Alhamdulillah Mas Ben Yang bisa menyelamatkan Ya Ini hanya Pertolongan Allah Pemudin Melalui saya Jadi Saya dilulu Mas Ben Mas Ben Mas Ben Terima kasih Jadi Saya bawa ke Dusun Atas ini Disana sudah Berkumpul Ibu-ibu Terus Udah disiapin Apa ya Kayak Baskon besar Ternyata air hangat Dan isinya Kembang-kembang Jadi langsung Anak itu dimandiin Terus didoain Sama Pak Mudin Insya Allah Dalam seminggu ini Akan diobatin Bisa sembuh Kalau belum berhari-hari Jadi Saya berpikir bahwa Dan percaya Wewe Gombel itu ada Sebelumnya Memang saya pernah Dengar ya Cerita Wewe Gombel Di daerah saya Tempat saya tinggal Yang cerita itu Orang-orang tua Ya Generasi saya sih Enggak pernah lihat Dan mirip Bentuknya Mungkin Dulu Sebelum Banyaknya Penduduk Belum adanya Lampu Masih banyak Pohon besar Ya mungkin saja Wewe Gombel itu ada Karena Cerita-cerita mereka Sesuai Yang saya lihat Enggak mungkin Masyarakat Ngarang cerita Kalau ngarang kan Bisa saja Bentuknya berbeda ya Jadi Kejadian ini Membikin saya Makin percaya Bahwa Jin itu memang ada Allah itu menciptakan Jin dan manusia Semata-mata Untuk Beribadah Kepadanya Nah ini Jin-jin yang Menyeleweng ini Yang menggabung manusia Untuk Menyesatkannya Jadi cerita ini Saya ambil sisi Positifnya saja Bagi Orang tua Dimanapun Berada Terutama di Desa-desa yang Berpencil Tolong Anak-anaknya Jangan sampai Berkeluyuran Di malam hari Tinggal di rumah Belajar Ngaji Belajar Pelajaran sekolah Insya Allah Anak-anak akan selamat Dunia Akhirat Demikian Pengalaman Saya pribadi Di Desa KKN Sekian Wabilai topik walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati